Berikut ini cara untuk menggunakan fake GPS di HP Realme. Jadi silahkan download dulu yang namanya fake GPS location yang ini di Playstore. Setelah itu bisa buka yang namanya pengaturan, pengaturan sistemnya. Kemudian ketik di bagian cari ini, tombol ataupun kolom pencarian. Ketik nomor. Nah disini kalian lihat ada yang namanya nomor kompilasi, silahkan dipilih. Kemudian ketuk sekitar 6 atau 7 kali nomor kompilasi ini. Nah, masukkan yang namanya kunci layar. Untuk mengaktifkan, Anda kini di mode pengembang. Kembali ke pengaturan lagi, kemudian pilih yang namanya pengaturan tambahan. Kemudian kalian lihat disini ada yang namanya opsi pengembang. Nah, disini opsi pengembang ini kalian harus aktifkan di bagian pilih aplikasi lokasi tiruan. Nah, disini ada namanya fake GPS. Kemudian kalian kembali ke beranda. Nah, setelah itu aktifkan yang namanya lokasi. Yang ini lokasi. Baru kalian buka yang namanya fake GPS. Nah, disini pilih lanjutkan. Nah, setelah pilih lanjutkan, pilih OK. Sekarang kalian sudah bisa menggunakan fake GPS ini untuk kegiatan apapun. Misalnya diset ke sini. Bisa gunakan dua jari untuk zoom biar lokasinya lebih spesifik. Pilih ikon play ini. Itu sudah aktif. Nah, seperti ini. Ada lokasi fake GPS. Itu bisa dites saja pada Google Map. Pasti lokasi kalian itu sudah berada di tempat yang lain. Buka Google Map. Kemudian pilih ikon ini. Nah, bisa kalian lihat itu sudah berada di Nigeria. Untuk menghentikan, kalian bisa pilih disini ada tombol pause-nya. Atau bisa buka aplikasi fake GPS. Pilih ikon ini. Jedang. Kalau misalnya lokasinya tidak kembali ke lokasi kita saat ini, Silahkan matikan HP-nya. Lalu kalian tes ulang. Itu saja. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.